Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel IH Wiana Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share video ini Sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Supaya mereka juga tidak ketinggalan Informasi penting dan menarik lainnya So, happy watching Ting ting Halo guys, jadi di video kali ini Sesuai dengan judul Aku bakalan kasih informasi Beberapa toko supplier tangan pertama Yang mungkin bisa teman-teman Rekomendasiin Atau teman-teman jadiin patokan acuan Untuk toko all shopnya kalian Ataupun juga Bisa untuk dipakai sendiri ya teman-teman Nah jadi di video kali ini tuh aku gak cuman Ngasih tau barangnya apa Tokonya apa, tapi aku juga Bakalan review sekalian Review jujur, produknya juga aku Kebetulan punya beberapa Dan emang harganya tuh murah-murah banget ya teman-teman Jadi kita langsung aja ke videonya Oke jadi supplier toko yang pertama itu ada Money-money Jadi dia tuh jualan berbagai macam tas Ada tas handphone, mini bag Tas-tas pergi, tas-tas cewek gitu kan Banyak banget pokoknya model-modelnya itu Dan kebetulan disini aku punya dua model Yaitu Mini bag, tas handphone gitu Nah ini Kayak ini gambarnya kayak gini Tapi di gambarnya tuh udah gak ada warna yang biru Kayaknya udah gak ada Jadi ini aku beli tuh udah lama banget Pokoknya lama banget ya udah berapa bulan yang lalu Dan warna biru itu udah short Jadi tinggal ada tiga warna yang Di samping itu Dan ini tuh Ada dua slating gini ya teman-teman Nah di dalamnya itu ada furingnya lagi Terus disini juga yang depannya tuh Ada ruangan kecil Ini slatingnya Bagus kok segini gak macet ya Dan kalian tau gak sih harganya tuh Cuman Harganya tuh 11 ribu Sebagus ini Menurut aku sih ini worth it ya Karena gimana lagi kalian bisa nemuin Tas handphone Mini bag 11 ribu Tapi juga harganya tuh Worth it dengan kualitas yang Mereka tawarkan Nah ini juga ada talinya Talinya ini bisa di adjust ya teman-teman Bisa kalian adjust pajang pendeknya Nah selain itu juga aku punya top bag Top bagnya ini harganya itu 10.500 Jadi 500 lebih murah ya Dari tas yang tadi Nah tapi bentuknya itu Lebih besar Nah kalian bisa liat nih gambarnya Disini Dan aku punya yang warna biru Nah bagus kan Ya kalian tau lah ya Tas harga 10.500 gitu kan Nah ini kita liat ya dalamnya Dalamnya ini ada satu ruangan besar Gak ada lapisan purinya lagi Terus juga ini ada Kantong kecil gini untuk tempat kartu Tapi ini ruangannya sih emang cukup besar ya Dan disini tuh ada dua kantong lagi Ini bisa untuk taro Taro-taro Kertas-kertas Atau misalkan ATM Atau apalah Nah dan ini tuh Ada tali panjangnya Tapi aku lupa Naruh tali panjangnya itu dimana Jadi bisa Kalian jadiin Shower bag Atau sling bag Atau bisa juga Jadiin Apa ya Gendong gitu Ini tuh buat Aku ya Emak-emak yang Tunya anak Kecil Ini tuh muat banget Untuk Ditaroin Pepes Baju ganti Botol susu Pokoknya ini tuh Isinya tuh luas banget Dan Ini tuh talinya kokoh loh temen-temen Karena aku tuh sering banget pake ini Kalau misalkan Mau pergi-pergi agak jauh gitu kan Bawanya agak banyak Jadi Aku pake yang ini Menurut kalian Harga 10.500 itu Murah atau mahal Harga pasaran sih ya Sekitar 25.000an Jadi kalian Bisa untung Sekitar 14.500 Lumayan banget kan Satu tas 14.500 Kalau misalkan Ada yang pesen 10 tas 20 tas Dapat Dihitung sendiri ya Oke Nah Mungkin Temen-temen bisa langsung Cek aja Di tokonya ya Nanti aku kasih linknya Di description box Jadi sekarang Kita lanjut Ke toko yang kedua Di toko yang kedua Ini ada Piyama Nama tokonya itu Piyana Izani Official Store Nah Aku tuh punya Beberapa Contoh produknya Juga Gini Ini Bajunya Atau yang pendek Celananya juga Celananya pendek Kayak gini Nah Deskripsinya Ada di sebelah ya Jadi ini tuh Antara foto Sama aslinya Perbedaan warnanya tuh Kipis Mungkin Karena Beberapa efek ya Cahaya Atau juga Beberapa layar Di handphone yang berbeda Tapi Overall Ini tuh Motifnya sama Warnanya sama Dan harganya itu Cuman 28.800 Sampai dengan 31.800 Jadi temen-temen tuh Bisa jual ini Seharga 45.000 Sampai 50.000 Nah itu tuh Udah harga pasaran Yang sering aku Liat gitu ya Di toko-toko Di pasar Yang serba 35 Nah kalau misalkan Kalian mau Jual 35 Juga kalian masih Punya untung sih Cuman ya Gak sebanyak Misalnya kalian 40.000 Atau 45 Kalau misalkan Kalian marketingnya Jago Dijual 50.000 Juga Pasti laku keras deh Karena itu Worth it banget Ini tuh udah Satu style Kalian dapet Yama Kayak gini Bahannya juga Menurut aku tuh Gak tipis-tipis Banget ya Nah ini aku Di depan aku tuh Ada cahaya ring light Dan Kalian bisa liat sih Ini transparan Gak menurut-tumpa Gak terlalu Tipis Gak transparan Kayak gini Jadi menurut aku Ini cukup Worth it Tinggal temen-temen aja Mau Pilih produk Dari izan ini Atau enggak Terus selain Yang Piyama Selain Piyama secara Pendek itu Juga aku punya Yang Terlagi Nah Kalau yang ini tuh Aku liat Cep Di depan itu Modeling Modeling Ini tuh udah gak ada Jadi Temen-temen bisa Pilih sendiri ya Modelingnya tuh Ada banyak banget Dan gak cuman Piyama dewasa aja Ada juga Piyama anak Anak perempuan Anak laki-laki Ada juga Kayak Underwear Underwear gitu Banyak banget sih Disitu jualannya Nah Ini celananya Kayak gini Eh temen-temen Kalian juga harus Tahu Kalau misalkan Ini tuh Jahitannya Rapi ya Ini karena Aku udah sering Pakai Udah sering Aku cuci Jemur Pakai gitulah Udah lama Bahat loh Aku punya ini Nah Jahitannya Bagus kan Rapi Ini juga Ini tuh All size ya Temen-temen Tapi Di BB 50.55 itu Masih muat Dan itu Harganya Cuman 27.500 Sampai 31.800 Dan masih Banyak juga Motif dan Pilihan model ini Kayaknya Aku juga Masih punya Satu Produk lagi Dari ini Duster Iya Kalau gak salah Itu duster Jadi kalian bisa Cek aja Disini Aku lupa Naruhnya Dimana Tapi Dusternya Itu Jumbo Jadi Untuk kalian Yang Punya BB 60-70 Kayaknya Si Muat Soalnya Itu Bener-bener Jumbo Banget Dusternya Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Pakai Keluar Pasar Atau Supermarket Kemini Market Nah Kalian Bisa Padahankan Itu Dengan Belt Kecil Nah Jadi Itu Pasti Bakalan Jadi Stylist Padahal Itu Duster Yang Harganya Tunggu Seberapa Di bawah 30.000 Aja Bener Kalian Bisa Lihat Disini Kalian Bisa Scroll Scroll Kebawah Keatas Kalian Lihat Aja Disitu Gambarnya Itu Semuanya Real Tic Karena Mereka Itu Produk Sendiri Jadi Mereka Gak Ngambil Produk Katalog Brand Lain Atau Toko Lain Nah Bener-bener Brand Sendiri Produk Sendiri Jadi Kalian Gak Usah Khawatir Kalau Misalkan Gak Sesuai Aku Punya Rekomendasi Toko Hijab Ini Contohnya Hijab Yang Aku Pake Belum lama Ini Aku Berdui Aku Beli Tiga Pieces Ini Yang Aku Pake Yang Aku Pake Ini Namanya Bella Square Nah Di Toko Ini Klaimnya Hijab Ini Anti Letoi Dan Tedak Didahi Oke Kita Buktikan Ya Karena Berhubung Aku Lagi Pake Jadi Kita Buktikan Aja Apakah Dia Bakalan Balik Seperti Tadi Tegak Tidahi Caranya Kita Tinggal Tidak Aja Oke Tegak Lagi Kan Berarti Dia Klaim Jujur Dan Oh iya Kalian Juga Harus Tau Ini Produk Ini Dan Kalian Juga Harus Tau Kalau Jilbab Ini Baru Aja Nyampe Aku Langsung Cuci Jemur Dan Ini Belum Aku Setrika Jadi Kalian Bisa Lihat Sendiri Aku Tuh Nyuci Pake Mesin Cuci Aku Juga Kering Pake Mesin Cuci Kalian Bisa Lihat Kusup Nggak Nih Menurut Aku Sini Nggak Kusup Kusup Di Kamera Nggak Kelihatan Tapi Disini Ada Beberapa Bekas Lipetan Sedikit Tapi Menurut Aku Nggak Begitu Kelihatan Ya Jadi Ini Bener Bener Aman Banget Buat Kalian Yang Males Nyetrika Nyetrika Kayak Aku Ini Aman Si jirbem Kalau Misalnya Kalian Mau Pake Buru-buru Pergi Kemana Gitu Dan Aku Beli Juga Yang Warna Lupa Ini Warna Karamel Atau Pinat Kalian Lihat Aja Di Gambar Ini Harganya Itu Kalian Percaya Cuman 10.800 Nah Jadi Hijab Lash Square Yang Anti Letoy Anti Badai Anti Kusut Ini Cuman 10.800 Dan Bisa Banget Kalian Jual Seharga 25.000 Atau 18.000 Tergantung Target Pasar Kalian Dan Ilmu Marketing Kalian Oh Ya Menurut Aku Di Toko Ini Juga Kalian Misalkan Kalian Pengen Punya Brand Sendiri Gitu Ya Karena Di Toko Ini Tidak Ada Brand Jadi Bener Bener Derebaknya Polosan Gini Nah Dengan Kualitas Sebagus Ini Harga Semra Ini Kalian Bisa Banget Jual Hijab Lash Waring Pake Brand Kalian Sendiri Dan Kalian Bisa Tentuin Sendiri Harganya Berapa Dan Ini Aku Belum Masih Lihat Kan Jahitannya Dia Di Samping Samping Jahitan Nechi Di Ujung Ujung Wajar Aja Kalau Ada Benang Keluar Kayak Gini Kalian Bisa Tinggal Gunting Aja Nah Ini Bisa Digunting Aja Tapi Overall Bagus Bener Bener Langsung Tegak Lidahi Nah Oke Kalau Kalian Gak Percaya Aku Ulangi Aku Ganti Pake Jelbak Yang Ini Aku Buka Juga Yang Pas Bareng Sama Mindset Nyo Oke Sudah Kayak Gini Sudah Tinggal Dipentu Aja Dih Sudah Langsung Tegak Tuh 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 Emang Enak Banget Di Pakainya Guys Sudah Tinggal Kayak Gini Aja Sudah Nih Langsung Mote W Nah Selain Itu Juga Aku Beli Hijab Prisket Namanya Itu Khaira Pasmina Prisket Dia Harganya Cuman Rp18.000 Rp18.200 Pasmina Prisket ini juga sama ya kayak tadi dia klaimnya tuh gak ada garis setengah gitu aku tuh gak ngepaskannya garis setengah itu kayak gimana ya soalnya aku selama ini punya pergunung plis itu emang gak ada garis setengahnya ini jahitannya bagus ya temen-temen rapi oke kita coba apakah pake pasmin ini bakalan susah biasanya kalau cewek itu cari jerobab itu yang gampang dibentuk dan gak merosot-perosot gitu ya sih ya gak sih oke next selanjutnya di toko ini juga di Rifan Hijab aku tuh punya manset nah ini mansetnya bahannya jersey dia tuh stretch banget karena kalian bisa liat kan dia tuh stretch tapi stretchnya tuh gak yang kayak bikin belel atau ada bekas melarannya gitu ini udah sering aku cuci jemur pake ini tuh masih bagus banget ini LD-nya 100 tapi dia tuh di aku tuh muat dan tanpa ngap jadi karena bahannya stretch ini nyaman banget untuk dipake kayaknya sih ini muat sampe 55 atau 60an nah aku juga kan punya nih manset baju manset pose kayak gini tapi kita beli di Rifani bahannya juga beda dan itu tuh karena aku sekarang badannya membesar itu kayak dipake tuh kayak susah gitu dan seret emang gak muat gitu padahal size-nya sekarang gak mungkin karena emang bahannya beda ya ini kan malar jadi dia bisa ngikutin elastisitas jadi aku sih rekomendasiin banget ya oh iya ini harganya itu cuman Rp19.000 doang kemarin aku beli lagi ada diskon jadi kalian kalau misalkan mau udah gini ini juga dari Rifani Hijab hadiah dari giveaway dan ini kalian bisa lihat fotonya disini ini Jilba Bergo dari Tuhawa harganya tuh Rp30.000 bahannya jersey dan aku udah pernah pake juga ini waktu bikin video apa ya ya aku pernah pake ini waktu bikin video ini jadi ini tuh nyaman banget ini tuh di depannya tuh lebanya nutup panjangnya nutup sampe dada belakangnya juga panjang jadi kalian yang pengen pake-pakean Shari gitu kalian tuh cocok banget ya pake koleksinya dari Rifani Hijab ini dan jadetannya juga rapih banget temen-temen kalian bisa liatkan nah nah ini di bawahnya juga jahit kecil kayak gini kalian bisa liatkan sih nah kalian jahit kecil kayak gini rapih banget pokoknya ini tuh adem nyaman dipakainya enak nah oke guys jadi mungkin segitu aja ya rekomendasi beberapa toko supplier tangan pertama yang bisa temen-temen jadiin acuan atau jadiin supplier di toko all shop kalian atau dipake unbuk sendiri juga pastinya boleh banget ya karena harganya itu emang murah-murah banget nah kalau misalkan kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena subscribe itu gratis guys semoga informasi dari aku ini bisa bermanfaat untuk temen-temen jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya terima kasih udah nonton sampai selesai nah tunggu video aku selanjutnya ya semoga banyak informasi yang bisa kalian dapetin oke jangan lupa bunyi loncengnya selamat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.